Nenek-Nenek merasa bahagia pasalnya rumahnya mendapatkan bantuan renovasi rumah dari program Bedah Rumah Kejaksaan Negeri Tinggi Sumedang dan Basnas Sumedang. Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Provinsi Jawa Barat. Nenek-Nenek warga lingkungan Danok, Kelurahan, Kota Kaler, Kejamanan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat, menerima bantuan renovasi rumah dari program Bedah Rumah Kejaksaan Tinggi Negeri Sumedang dan Basnas Sumedang. PJ Bupati Sumedang yang hadir dalam acara tersebut mengaturkan banyak terima kasih kepada jajaran Kejari dan Basnas yang telah membantu memperbaiki rumah warga yang terdampak gempa bumi. Kepala Kejaksaan Tinggi Negeri Jawa Barat Adeta Judin Sutiawarman mengapresiasi atas apa yang dilakukan jajaran Kejari Sumedang yang berkolaborasi dengan Basnas Sumedang serta pemerintah Kabupaten Sumedang untuk terus melakukan dan menyebarkan kebaikan secara merata. Terima kasih hari ini, saya dapungi Pak PJ Bupati, Pak Buka Jari, Pak Kapolres, Pak Yuta, dan teman-teman sekolah pindah, menonton kegiatan bedah rumah dan yang mendapatkan kebahagiaan dan yang langsung Ibu Ene. Ibu Ene yang usianya sudah 100-100 tahun, mudah-mudahan dengan dilakukannya pada rumah untuk kediaman Ibu Ene akan bermanfaat. Dalam langkah meningkatkan kehidupan yang terlalu, lingkungan yang sehat, dan tentunya ini akan mempengaruhi kepada usianya lagi. Mudah-mudahan tambah banyak umum. Terima kasih dan saya harapkan nanti Pak PJ Bupati, Pak Jari, untuk terus melakukan semua kebaikan-kebaikan seperti ini. Ade Tajudin mengimbuhkan, selain di Sumedang, Provinsi Jawa Barat, kegiatan ini pun akan terus dilaksanakan di berbagai daerah lainnya di Jawa Barat.